Intro Halo Chondroopers, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, luar biasa, dan tetap semangat trading bersama Sukor Sekuritas dan meraih profit yang lebih maksimal. Hari ini bersama saya Wilson Stompul sebagai technical analyst dari Sukor Sekuritas dalam acara Stock Weekly Dose. Nah, seperti biasa Chondroopers, kita akan membahas bagaimana pergerakan market di minggu yang lalu dan juga bagaimana prediksi pergerakan market di minggu ini. Selain itu, Chondroopers kita juga akan membahas katalis-katalis apa yang akan mempengaruhi pergerakan market di minggu ini. Dan yang tidak kalah penting, yang pasti ditunggu-tunggu adalah rekomendasi saham. Saham-saham apa saja yang menarik untuk kita perhatikan dan kita tradingkan pada minggu ini. Oke, Chondroopers, kalau kita lihat pada minggu yang lalu, IASG ditutup minus 0,02 persen ya, tipis dari level 6101 dan ditutup di level 6070. Nah, sementara secara mingguan, kalau kita lihat, IASG ini menguat sebesar plus 0,98 persen yaitu dari level 6040 ke level 6070. Nah, ini adalah indikasi yang bagus ya Chondroopers, kalau secara chart kita lihat, ini sudah menggambarkan, memunculkan sinyal positif seperti itu. Nah, kalau kita lihat sektor apa sih yang pada minggu lalu itu menguat ya, kalau pertama itu kita lihat dari sektor retail. Nah, ini dari katalis, mau lebaran, maaf, mau puasa, seperti itu ya. Kalau kita lihat ini ada saham MPPA, Matahari Putra Prima yang menguat sebesar 96,3 persen pada minggu yang lalu, luar biasa. Yang kedua juga ada Matahari Departemen Store, LPPF, menguat sebesar 11,3 persen, dan juga ada saham Alphamart ya. Saham Alphamart ini, AMRT, menguat sebesar 10,2 persen. Nah, yang kedua di sektor poultry, Ya, kalau kita bilangnya ini adalah saham ayam-ayaman, seperti itu ya, John Troopers. Nah, kalau kita lihat ini ada saham main ya, Malindo Fit Meal, menguat sebesar 9,3 persen pada minggu yang lalu. Dan disusul oleh JAPFA ya, saham JAPFA, Comfit itu menguat sebesar 5,9 persen pada minggu yang lalu. Nah, selanjutnya ada sektor properti. Di sektor properti kalau kita lihat, ada Bumi Serpong Damai, BSDE, yang menguat sebesar 5,8 persen, dan juga ada Sumarekon Agung, SMRA, sebesar 3,8 persen. Dan yang tidak kalah ketinggalan adalah sektor pertambangan. Di sektor pertambangan, ada saham ITMG, Indotambang Megah Raya ya, menguat sebesar plus 5,8 persen, saham Antam, menguat plus 4,6 persen, dan saham Inco, Val Indonesia, menguat sebesar 3,1 persen. Nah, jadi secara overall, minggu lalu itu adalah minggu yang cukup bagus buat IISG. Setelah tertekan pada 2 minggu sebelumnya, pada minggu ini kita berhasil menguat. Dan juga ini adalah pertantaran positif karena menguatnya, memantulnya adalah di area support, seperti John Troopers. Oke, nah bagaimana sih untuk prediksi IISG pada minggu ini? Sebelum kita memprediksikan bagaimana pergerakan IISG pada minggu ini, kita akan lihat dulu katalisis-katalisis apa saja yang ada di market saat ini, John Troopers yang akan mempengaruhi pergerakan market pada minggu ini. Nah, pertama kita lihat dari katalisis negatif. Yang pertama adalah pembatasan ekspor vaksin. Nah, kalau kita lihat di sini dari target 11,7 juta yang harusnya kita terima, yang diterima hanya 1,4 juta vaksin karena embargo India, John Troopers. Jadi, kita tetap berharap dari produksi Indofarma, dari, sorry maksud saya, Bio Farma, yang akan meningkat di bulan Mei tahun 2021 ini. Yang kedua, larangan mudik, 6-17 Mei. Jadi, ini sebenarnya efeknya ada dua, John Troopersnya ada negatif ke satu sektor dan juga positif ke sektor yang lain. Ini akan menekan konsumsi negatif ke emiten transportasi dan juga hotel tentu juga adalah tempat wisata. John Troopersnya, sementara yang positifnya bisa ke telekomunikasi dan juga retail. Nah, yang ketiga, itu adalah IMF, International Multitariate Fund, menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari yang sebelumnya 4,8% menjadi 4,3%. Jadi, kalau kita lihat, ini memang turunnya cukup banyak, 0,5% proyeksinya akan tetapi masih positif dibandingkan dengan tahun lalu yang resesi John Troopers. Oke, selanjutnya kita ke kata-kata positif. Apa saja kata-kata positif yang akan mengaruhi pergerakan ISG pada minggu ini? Yang pertama, itu adalah Indeks Keyakinan Konsumen atau Consumer Confidence Index pada bulan lalu itu sebesar 93,4% contohnya pada bulan Maret. Itu meningkat tinggi banget, jauh dibandingkan Februari dan juga Januari, di mana bulan Februari itu 84,9% dan juga di Januari itu 85,8%. Jadi, ini 93,4% menandakan bahwa konsumer sudah semakin yakin dengan pemulihan ekonomi Indonesia dan juga ini akan bertampak positif terhadap market kita. Yang kedua, PMI, Purchasing Managers Index. Nah, Indeks ini adalah menggambarkan bagaimana suatu perusahaan, suatu emiten bisa berekspansi. Contohnya, di sini kalau kita lihat nilainya adalah 53,2. 5,32 ini adalah tertinggi dalam 10 tahun terakhir dan ini mengalami peningkatan sebesar 2,3 poin dari level 50,9 di Februari 2021. Jadi, kalau kita lihat ini benar-benar keren. Jadi, ekspansi dari bisnis itu sudah mulai kelihatan lagi, contohnya. Karena ini adalah 10 tahun tertinggi dalam 10 tahun, seperti itu. Yang ketiga, kasus COVID di Indonesia yang sekarang mengalami tren penurunan. Kalau kita ingat itu pada bulan Februari, itu masih ada 10 ribuan. Tetapi sekarang sudah berada di sekitar level 5 ribuan, seperti itu. Jadi, dengan adanya katalis ini, kita optimis dan yakin bahwa COVID di Indonesia ini bisa semakin hari semakin berkurang dan juga ekonomi bisa populis seperti sedia kalah dan akan juga menggairahkan pasar modal, pasar saham lebih kuat lagi. Oke. Nah, oke. Contohnya, sekarang kita akan membahas prediksi IISG pada minggu ini. Jadi, berdasarkan katalis-katalis tadi, kita optimis bahwa pada minggu ini IISG itu berpotensi untuk melanjutkan penguatannya. Contohnya, contohnya. IISG adalah di 5.893 dengan resisten 6.218 dengan kecenderungan ini akan mengalami penguatan yaitu mengetes resisten terdekat. Cuan Troopers. Kalau kita lihat secara chart, di chart weekly-nya, kita lihat itu sudah muncul candle hammer di area support-nya. Candle hammer ini adalah candle pembalikan arah yang merupakan potensi atau indikasi akan melanjutkan penguatan. Oke, Cuan Troopers, sekarang kita ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu adalah sesi rekomendasi saham. Nah, di sini ada 4 sektora yang menarik. Secara teknikal, yang pertama itu adalah sektor retail. Nah, di retail ini kita tahu katalisnya masih tetap menyambut puasa. Contohnya, banyak orang-orang menyiapkan perlengkapan untuk menyambut puasa. Di sini dari saham retail, kita memilih saham RALS. Saham RALS ini adalah saham Ramayana. Meskipun lebaran masih lumayan lama, tetapi di sini kalau kita lihat dari pola chart-nya itu adalah IHNS, inverted head and shoulder, di mana pola ini adalah pola pembalikan arah, seperti itu Cuan Troopers. Di mana level support dari RALS ini sekarang ada di level 750, dengan target di 850. Yang kedua, dari sektor telco. Nah, sektor telco ini juga mendapatkan katalis positif, Cuan Troopers. Karena dari peluangan mudik, jadi nanti orang-orang juga cenderung akan lebih memakai data lebih banyak Cuan Troopers. Di sini kita merekomendasikan saham Telkom. Saham Telkom ini, kalau secara teknikal, dia berada pada support-nya ada di level 3.180 dengan target di sekitar 3.550 Cuan Troopers. Sekarang kita ke sektor yang ketiga, itulah sektor konstruksi. Nah, ini kalau kita lihat, sektor konstruksi sudah mengalami banyak tekanan selama minggu ini, minus terus, turun dalam terus. Nah, kalau kita lihat sekarang secara teknikal, penurunannya sudah terbatas. Sudah ada candle reversal, ada candle hammer di support-nya. Cuan Troopers, jadi kalau menurut secara teknikal, ini sangat menarik untuk pakai strategi buy on weakness. Kita beli ketika dia melemah, yaitu ada dua sahamnya di sini. Sebenarnya semuanya menarik di konstruksi. Di sini kita pilih ada was kita. Was kita dengan support di level 985 dan dengan target di 1.200 dan juga ada PT.PP dengan support di 1.200 dan juga dengan target di 1.480. Oke, sektor terakhir yang menarik adalah sektor perbankan, Cuan Troopers. Nah, di sini perbankan yang kita pilih pertama adalah BBCA. BBCA adalah saham dengan kapitalisasi terbesar di Indonesia yang saat ini sedang terdiskon secara teknikal murah banget karena sudah berada di support-nya. Harganya sekarang BBCA ini support-nya ada di level 30.400 Cuan Troopers dan dengan target di sekitar 33.200. Jadi, buat Cuan Troopers yang suka saham-saham yang lebih aman, beli blue chip, yang tidak bikin jantungan, Cuan Troopers mulai bisa untuk koleksi saham bank BCA. Yang kedua ada saham bank BTN, Bank Tabungan Negara, di sini dengan support di level 1665 dan 1880. Selama ini juga sama, sudah tertekan cukup lama, sudah koreksi cukup lama, dan kalau kita lihat secara teknikal juga sudah ada pola-pola reversal Cuan Troopers. Wow, jadi itu dia tadi merekomendasi saham yang bisa kita perhatikan untuk minggu ini. Oke Cuan Troopers, thank you so much, ya, terhadap perhatiannya pada hari ini. Tadi kita sudah membahas bagaimana pergerakan market pada minggu lalu, dan juga bagaimana prediksi pergerakan market pada minggu yang ini. Dan juga, kita sudah membahas ini, saham-saham apa saja yang menarik untuk kita tradingkan dan perhatikan pada minggu ini. Wow, thank you so much Cuan Troopers untuk perhatiannya, see you Index Opportunity, bye-bye.